Sahabat ketika kita kehilangan atau mendele desktop kita terhapus atau ter-uninstall dari laptop kita Maka Anda jangan khawatir Ini contoh sengaja saya uninstall dulu sehingga sahabat memahami dan sama-sama tahu Ini mendele desktop saya akan saya uninstall Mungkin saja sahabat mendele desktopnya ter-uninstall karena laptopnya Windowsnya ter-install baru Atau apa saja atau di-install orang lain Problemnya atau intinya adalah mendele desktopnya hilang dari laptop Apakah referensinya akan hilang juga Baik kita install dulu Uninstall dulu maksud saya Kita tunggu prosesnya Terima kasih telah menonton! Baik, uninstall sudah komplit dan kita close disini Nah, perhatikan sahabat Tadi ada aplikasi mendele kemudian setelah kita close Aplikasinya hilang Kita lihat di desktop kita Disini sebelumnya sudah ada icon mendele Itu artinya kalau tidak ada Artinya mendele kita sudah sukses ter-uninstall Sahabat, tentu kita berpikir referensi yang dulu pernah kita kerjakan adalah banyak sekali yang sudah di entry Bagaimana cara untuk mengembalikan ketika mendele desktop ini sudah ter-uninstall Baik kita mengulangi lagi menginstall mendele pada laptop kita Baik caranya adalah kita klik mendele Mendele download Kita pilih dulu Disini ada website resminya kita klik Baik disini ada mendele download mendele desktop for Windows Karena saya laptopnya adalah berbasis Windows Bukan Linux Kemudian klik download Oh iya disini ada proses download Sahabat ini sudah tutorial atau video menginstall mendele ini sudah ada di channel ini Apabila sahabat nanti ingin lebih detail lagi Sahabat bisa mencarinya pada channel ini Menginstall mendele desktop Kita tunggu proses pendownloadan Kemudian kita install ulang Sahabat proses pendownloadan sudah selesai Selanjutnya kita akan menginstall Kita tampilkan dalam folder saja Kita mengarah pada tempat dimana mendele ini terdownload Kemudian disini Kita langsung klik dua kali Untuk menginstall mendele desktop Kita klik run Kemudian kita tunggu proses selanjutnya Disini sudah ada Kotak dialog mendele desktop setup Kita klik next Kemudian kita klik i agree Next lagi Kemudian install Sahabat pada proses penginstallan kita tunggu Perlu saya sampaikan bahwasannya Untuk kali ini Tadi saya tidak menghilangkan web Mendele web importer Jadi disini untuk menginstall Saya hanya menginstall mendele desktopnya saja Untuk penginstallan lengkap dari awal Sahabat bisa melihat atau mencari tutorial Untuk menginstall lebih detailnya Karena disana ada bagaimana Memasukkan web Mendele web importer Sahabat Proses penginstallan sudah selesai Dan kita klik finish Selanjutnya kita lihat di desktop kita Disini sudah ada mendele desktop Kita klik saja Untuk membuka Mendele desktop is already running But may not be responding Klik ok Kemudian kita masukkan email Yang kita Pernah registrasikan Selamat menikmati Sahabat Secara otomatis Data atau mendele kita yang hilang tadi Sudah terinstall Kita masukkan Apa Password dan usernya Langsung disini Muncul kembali Referensi yang sudah pernah kita kerjakan Sahabat perlu kita jelaskan Terkait dengan sistem Daripada mendele ini Kita perhatikan pada layar Atau gambar berikut ini Jadi mendele itu ada Ketika kita mendaftar Pasti kita membuat akun Akun itu Menjadi kalau kita istilahkan Menjadi server utama Daripada mendele.com Kemudian Kita juga ada data yang Kita install di laptop kita Atau di pc kita Biasanya dengan istilah Mendele desktop Nah Cara kerja Dari mendele ini adalah Kita punya data server Yang langsung Tersimpan di mendele.com Kemudian kita punya data Yang kita entry Kita edit Dan seterusnya Di mendele Desktop Ketika mendele desktop ini Hilang Atau Ter-uninstall Maka jangan khawatir Data lama kita Yang sudah pernah kita Entry hilang Yang penting adalah Kita masih ingat User dan password Daripada mendele kita Kalau kita Lupa passwordnya Dan masih ingat Nama emailnya Maka Anda bisa Melihat panduan tutorial Bagaimana Lupa password Cara untuk Mereset password baru Baik Sahabat ketika Mendele kita ini Kita uninstall Kemudian datanya Hilang Jangan khawatir Untuk mengembalikannya Coba di install Ulang Mendele yang Ada di Desktop kita Kemudian Kita masukkan User dan passwordnya Sesuai dengan Mendele Saat kita Mendaftar Kemudian kita Sinkron saja Jadi secara Otomatis Data yang ada Di server pusat ini Akan masuk Pada Mendele Desktop kita Kemudian Kita akan Menggunakannya Dalam Microsoft Word Ketika ada Perubahan Di Mendele Mendele Desktop ini Secara otomatis Akan Tersingkron Di Mendele Mendele Pusat Mudah-mudahan Penjelasan ini Membawa pencerahan Dan Bagi kita semua Apabila ada Hal-hal yang perlu Ditanyakan Atau Perlu Kita diskusikan Jangan Lupa Untuk memberi Pertanyaan Atau Saran Pada Kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh